Meskipun vertigo bisa menjadi gangguan yang mengganggu, beberapa bahan herbal telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi gejala vertigo. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Vertigo adalah gangguan keseimbangan yang seringkali disebabkan oleh masalah pada telinga dalam atau gangguan pada sistem sarapusat. Gejalanya termasuk perasaan berputar, mual, muntah, dan ketidakseimbangan. Meskipun vertigo bisa menjadi gangguan yang mengganggu, beberapa bahan herbal telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi gejala vertigo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bahan herbal yang umum digunakan, cara mengolahnya, dan hasil penelitian terkait. Jahe atau Zingiber Officinal. Jahe adalah rempah yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Jahe dapat membantu meredakan mual dan muntah yang sering terjadi bersamaan dengan serangan vertigo. Teman-teman dapat mengkonsumsi jahe dalam bentuk teh jahe atau ekstrak jahe. Iris jahe segar tipis-tipis dan rebus dalam air selama 10-15 menit untuk membuat teh jahe. Teman-teman juga dapat mencampurnya dengan madu atau jeruk tipis untuk meningkatkan rasanya. Akar Likorais atau Gliziriza glabra. Akar Likorais memiliki sifat anti-inflammasi dan dapat membantu mengurangi peradangan pada telinga dalam yang dapat menjadi penyebab vertigo. Teman-teman dapat membuat infus Akar Likorais untuk diminum. Ambil sepotong Akar Likorais kering rebus dalam air selama 10-15 menit lalu disaring dan minum 1-2 kali sehari. Ginkgo Biloba Ginkgo Biloba dikenal memiliki kemampuan meningkatkan aliran darah ke otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak Ginkgo Biloba dapat membantu mengurangi gejala vertigo. Teman-teman dapat menemukan ekstrak Ginkgo Biloba dalam bentuk kapsul atau tetes. Ikuti penunjuk dosis yang tertera pada kemasan atau konsultasikan dengan ahli herbal yang berpengalaman. Penelitian tentang penggunaan bahan-bahan herbal dalam mengaktif vertigo masih terus berkembang. Sejumlah studi klinis telah mencoba mengukur efektivitasnya meskipun hasilnya bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan manfaat signifikan dalam mengurangi gejala vertigo terutama dengan penggunaan Ginkgo Biloba dan Akar Likorais. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu dapat merespon berbeda terhadap pengobatan herbal dan konsultasi dengan profesional kesehatan sebelum menggunakannya adalah merupakan langkah yang bijak. dalam mengatasi vertigo perlu diingat bahwa penggunaan bahan-bahan herbal harus selalu didukung oleh informasi dan panduan dari dokter atau spesialis kesehatan yang berkompeten. Bahan herbal tidak boleh dijadikan pengganti perawatan medis yang diresepkan oleh dokter. Jika teman-teman menderita vertigo sangat penting ingat teman-teman sangat penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan yang berpengalaman untuk diagnosis dan perawatan yang tepat. selamat menikmati. Demikian informasi mengenai bahan-bahan herbal bagaimana cara mengolahnya dan hasil penelitian terkait dalam mengatasi vertigo. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua sehingga teman-teman bisa belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan teman sehari-hari. Ingat sebelum menggunakan bahan-bahan tersebut lebih baik lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau praktisi medis lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini Dr. Veri TV agar channel ini bisa cepat berkembang channel ini bisa tetap terus eksis memberikan informasi yang baik memberikan edukasi yang baik terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. jangan lupa juga setelah menonton video ini berikan tanda like subscribe bunyikan lonceng notifikasinya dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya Dr. Veri Juliawan tetap semangat salam sehat sub indo by broth3rmax